Baris Krim Polri resmi menahan YouTuber Muhammad Kasman alias Muhammad Kece tersangka kasus dugaan penodaan agama selama 20 hari ke depan. Kece ditangkap pada selasa malam 24 Agustus di Bali. Krim Polri resmi menahan tersangka dugaan penodaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece. YouTuber tersebut ditahan di rumah tahanan rutan Baris Krim Polri. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyatakan Muhammad Kece resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya. Kombes Pol Ahmad Ramadan menambahkan Muhammad Kece sudah ditahan pada Rabu malam dan masuk tahanan pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kece ditangkap pada selasa malam 24 Agustus sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di Banjar Untal-Untal, Kuta Utara, Bali. Polisi menyebut lokasi itu merupakan tempat persembunyian Muhammad Kece. Ia dijerat pasal sangkaan berlapis terkait pernyataan yang dinilai telah melukai hati umat beragama. Muhammad Kece terancam hukuman hingga enam tahun penjara. Penyidik Polri menjerat Muhammad Kece dengan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan sara menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE hingga penistaan agama. Muhammad Kece disangka melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP.